Wouldang, woy! Udang! Woy, Udang! Woy, Udang, woy! Udang, woy! Udang, nabrak orang, woy! Nabrak orang ini, nabrak orang! Nabrak orang ini! Hei, bayatnya disalo naik bayatnya! Kebakar itu mobilnya. Meninggal di tempat. Himayanya belum dikubur. Belum dikubur? Belum dikubur. Om sananya juga sama, tahu dia juga. Ini jenajah katanya ada yang kurang. Udah berapa hari tuh Udah berang setiga hari tuh Lagi arah pulang nih ya Lihat ada orang Cuman di tengah-tengah dia Cuman keadaannya biasa bang Gak ancur gitu enggak Cuman dia Dia memang aja Kayak tengah nih Kemarin kan ada yang ngenggel bajunya kayak gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Masih di Giba Mistri Bareng gue Badu Caps Lock Kali ini kita udah menghadirkan salah satu saksi kejadian kecelakaan maut di daerah Banten Dan kali ini beliau mau berbagi kisah pengalaman horornya Waktu tahun 2016 dan sekian-sekian lah ya Beliau mengalami nih kejadian horor Dan kita Alhamdulillah udah berhasil mendatangkan narasumbernya langsung Oke langsung kita sapa narasumber kita kali ini Halo Bang Siapa namanya nih Bang? Hadi Bang Bang Adi Tinggal di mana Bang Adi nih? Tinggal di Cikande Wah cukup jauh nih Bang Adi ya Kita terima kasih Bang Adi ya Nyepetin waktunya nih jauh-jauh Dari sana ke Cikande berapa jam Bang? Dari sana ke sini Paling 1 jam setengah lah Wah lumayan deket ya ternyata ya Naik apa? Kereta atau bis? Naik kurnia aja mobil-mobil kurnia bis Oke kita terima kasih Bang Adi ya nyepetin waktunya nih Dan tahan dulu ya Bang ya Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horornya Nah jangan disimpen aja Langsung aja kirim kisahnya ke nomor whatsapp di bawah ini nih Kuih kita gibah misteri sini Udah pada penasaran kan? Langsung aja kita merinding syahdu di gibah misteri Udah pada penasaran kan? Gimana nih Bang Adi? Kisah pengalamannya? Ya pada tahun 2016 gitu ya Kayaknya kan pengen kerja nih Karena teman-teman kan udah pada kerja Saya gitu kayak ngerasa gimana gitu Ngeliat teman-teman tuh iri gitu Udah pada pegang duit sendiri Itulah akal sendiri Kayaknya ngomong lah ke orang tua Amor orang tua gak apa-apa kalau buat sementara Ngebantuin om dulu Soalnya kan kerja di pabrik kan sekarang susah Harus meluatkan uang dulu Orang dalam juga? Iya harus meluatkan uang dulu baru diterima Kalau ngomong dulu mah enggak Yaudah tuh jualan sama om Langsung itu kan ngomong malam Paginya langsung disamper om Suruh kerja suruh bantu-bantuin lah gitu Apa tuh? Bantu-bantuin gorengan Oh jual gorengan Jual gorengan Kan kalau buat masakan belum bisa pertama itu Masuk-masukin doang gitu Ya waktu itu kan dijual gorengnya di perapatannya Perapatannya arah Siruas, arah Cikande, arah modern Jalan-jalan mobil-mobil gede semua itu Kan kawasan pabrik juga namanya gitu kan Ya udah selang sebulanan tuh Enggak biasa-biasanya tuh Om suruh tutup malam jam 11 Karena kan masih banyak Kalau sampai besok kan sayang enggak kemakan gitu Kan tutup itu Rapi-rapi semuanya jam 1 Jam 11 tutup nih Dirapiin semuanya kan jam 1 pulang Om pernah ngomong D, malam ini nginep aja di rumah Enggak loh om Pulang aja Oh ya udah Kalau pulang mati-hati Emang piraset muda enggak enak gitu Jam 1 kan langsung pulang nih Saya kan bawa motor Lewatnya kan lewat Pohon yang gede beringin dulu tuh Dua Amat pohon bambu samping-sampingnya Terus saya kesitu Kayak gimana sih ya Mata tuh kayak pengen ngelirik aja gitu Emang bener tuh ada Ya jadinya putih nih Tapi orang buci panjang Ya udah tuh Saya kan enggak hero-in Terus pulang ya Santai-santai aja Terus besoknya lagi Jualan seperti biasa ya kan Ngebantuin om gini-gini Cuman si omen nyuruhnya Ngontrak aja disini Oh udah kata-kata Tempat pabrik kan pasti banyak lah Ngontrak-ngontrak kan kan Nginep disitu aja Ngontrak om yang bayar Cuman kayak Saya pribadi Kalo tidur Kalo bukan di rumah sendiri Kayaknya enggak bisa Kayak males aja gitu Dari dulu kan enggak pernah Nginep lah Enggak pernah Emang dari Abang dagang luarikan itu Sampai rumah Bang Hadi tuh berapa jam? Sampai disuruh ngekos Sekitaran Jam 1 nih Paling jam 2 lah Sejaman 2 Sejam? Sejam Jauh juga berarti ya Jauhnya kan jalannya bang Kayak hancur jalannya gitu Kan dia kan kalo Mau pulang itu Pasti arah lewat sana bang Kan makanya kan dulu disitu Rawan begal Dulunya disitu Gak tau lah Kebanyakan nemu Mayat gini Pada geletak tuh ya Kebanyakan mayat-mayat Orang pabrik Yang pulang Sip 2 kan jam 12 pulang nih Ya kebanyakan itu Marah-marah begal gitu maksudnya Tapi pasti Kebanyakan itu cewek Yang ninggal itu Udah beberapa minggu lagi itu Pagi bangun mau cek siap Memang ngeliat emak itu Kayak ada bug gitu Ada berasnya itu Siapa yang ninggal ini kan? Tanyalah Mak siapa yang ninggal? Itu Bapak Khabib Yang ngejaga Jembatan kayu itu Ninggal Oh Yaudah kamu tungguin bentar dulu ya Rumah gak ada orang Emaknya kan mau Itulah Melayat gitu Udah itu kan saya Jam 12 Berangkat lagi Berangkat siang Ya Seperti biasa kita pulang lagi Waktu jam 12 malam Saya udah beres-beres nih Mau pulang Mau pulang tuh kayak Duduk aja bentar dulu Disini Ngopi dulu kan ngerokok Udah lah cabut Kalim tuh Bawa motor Sendirian tuh Jam Kita rendem Satu itu Cuman ya Alhamdulillah sih gak ada apa-apa Di tempat pohon-pohon itu Biasanya kan sering disitu Terus pas Perkampungan saya Itu kan ada jembatan kayu-kayu tuh Saya ngeliatin Kok ada orang tua Saya deketin tuh Tadinya biasa aja Madep ke sana tuh Si kakek itu madep ke kali Pas saya nyampe Di belakang dia langsung muter tuh Emang asli tuh bapak itu Muka-mukanya itu Cuman kayak Muka-muka tua gitu Cuman kucet gitu Langsung itu jembatan kayu Soalnya embat Ngebut itu Sampai pulang ngerumah Sampai kayak Ngos-ngosan Tanyain sama mama Kenapa kamu Saya ngebahas Emang yang Tinggal kemarin Emang Khabib Iya Kok tadi saya liat ada Hah Ngaur Mama tuh gak Percayain gitu kan Jadi Terus Selang Paginya Biasa dulu kan Kita nyantai Ngopi dulu Ngeliat jam Udah jam 11 Baru kita siap berangkat Sebelum meninggal ini Pak Kasbini Dia jagen jembatan Kenapa di jagain jembatan ya bang Emang ada apa dengan jembatannya itu Kan kalau jembatan kan Namanya Pemerintah gak ini ya Jadi kan dibuat sendiri Untuk orang kampung Oke Jadi kayu kalau udah bolong Digenti sama dia Oh biasa ngerawat jembatan Iya dia kan Kalau orang balik Pabrik kan Banyak gitu bang Jadi gak sih kadang Di iuran 2000 Kadang-kadang gak sih kadang gak Iya Biasanya ya buat itu Ngeganti Karena Dulu kan belum Pemerintah belum menginiin Sekarang kan udah ada yang baru Ya waktu Selang pagi hari ini Ya berangkat lagi Biasa Jam 12 sampai mana Siap-siap Udah belajar mulai Ngegoreng lah Inilah udah bisa tuh Udah bisa Om mau buka lagi Kamu bang jaga sendiri Mau gak Saya gak mau ditinggal Gitu Seorang kan takut Apa ya Yang pabrik ini keluar Bukan satu orang Dua orang Ada ratusan Dua ratus Kalau ngebeli semua Kita mabok Iya sendirian Iya sendirian Belum siap Ya udah masih ditemenin sama om tuh Selang berapa bulan ya Gak ada kejadian apa-apa lah Terus nih ada nih Kan saya kan jaganya itu kan goreng disini Dipabriknya disini Tapi Dohurnya tuh dia juga beli Mau beli tuh iya Beli aja 10 ribu Buat dibagi-bagi ini Namanya si ibu nya tuh Buat dibagi-bagi ini Oh yaudah boh Pas sore itu kan Gorengan udah mulai habis nih Saya yang goreng lagi Cuman Saya mau udah ngeliat Si ibu-ibu itu kan Dia kan gitu Keliatan pas otomatis kan Nama kita Dia kayak ngebut aja gitu Pas Mobil disini Puso itu yang gede tuh Benar Kena motor itu ya Yang ini nih kayak Kan ibu-ibu ambil nih Kayak Suara petasan aja gitu bang Puk Itu mental itu Si bayi itu Semua orang disitu kan Kedua-kedua keluar kan rame ya Ada yang kecipretan Ini nyangadarannya gitu Apa gitu Orang Udah gak keliatan Berarti kelindes dia atau ketabrak Kelindes Kelindes kayaknya kan Udah mau keluar Kayaknya Pes aja Montret itu bang Itu-itu Sampai mental itu Terus kondisi ibunya gimana? Udah gak ada semua Hari-harinya itu ya Masih nempel kan di bayi itu Hari-harinya orang Pada jelas semua orang disitu Kayak Petasan aja gitu Udah tuh rame Dari situ tuh Mulailah nunggu Evakuasi polisi datang Tadinya kan gak ada yang Berani megang Belum ada polisi datang Polisi jenajahnya masih di jalanan? Masih jalan Cuma ditutupin Maka koron-koron doang Anaknya diambil Anak ibu warung itu Yang punya warung situ Ditaruh di sini Orang tanya ini gini Ya anaknya di Taruh sini Berapa bulan anaknya? Udah sekitaran Lapan bulanan itu Udah gede-gede Udah mau keluar lah Kondisi tracknya gimana? Kabur atau gimana? Enggak Cuma dia bertanggung jawab Cuma kayaknya dia mengantin Dari pihak pabrik lah gitu Tanggung jawab dari pabrik Pabrik kan gak Gak di Apa? Gak dipungut biaya Apa? Penjara enggak Pabrik yang tanggung jawab Selang Beberapa jam Datang lah Si polisi ini Interograsi gimana-gimana Saksi kejadian Di sini gimana Ya pada Ngejelasin itu tukang ojek Karena kan yang lebih jelas Tukang ojek Di depan pisang dia Kalau saya kan agak kesinian Gero bag saya Cari Di tasnya Untung ada HP nih HP sekorban Dicari-cari Kan ya Untungnya kan Enggak pakai pola tuh HPnya tuh Anak ibu-ibu ya Dibuka lah Terus dibuka WA-nya tuh kayak Notip Yang paling atas tuh Suaminya kayaknya Jadi langsung ditelepon Tadi suaminya gak percaya Langsung di Alipece nih Di Alipece Di Pece HP suaminya kayak jatuh gitu Udah gak ada suara lagi tuh Sok langsung Kesitu Itu banget Situ kayak Gimana ya Orang Anak pertama gitu ya kan Anak pertama Udah ditinggal istri Anak pula lagi Itu nangis bangga Kayak Dibantu warga juga Gak mau-mau Jaset yang Ditinggal juga Kalau buka Maka enggak nih Yang hancur bagian ini doang nih Iya Iya Jadi yang dipegangin Dipegangin Nangis gitu Nah setelah itu Ambulan dateng Diangkatnya sama polisi Pihak ambulan gitu Tapi si suaminya ini Mau dibawa nih Gak mau Gak Ngomong gak mau Saya diim aja Kayak mau diangkat Cuman dia Nahan gitu Masih megang-megang darah gitu Sambil megang usi gini Degini dia Sambil nangis gitu bang Nangis jadi-jadinya itu Ya kita-kita orang tuh Cuma pasti ngalamin ya bang ya Gimana Sakitnya gitu kan Ditinggal Anak Istri Udah tuh Hilang Dua hari nih Mulai ada kejadian nih Cuman Bukan di saya Cuman kan Ojek nih Biasa ojek kan tempat Nongkrong kita-kita orang lah Bercanda Dia ngomong Semalam Saya Abis nganter Ojek nih Di rumah sakit Terus pulang Di kord itu ada Itu Ibu-ibu Ngeliat di tempat kejadian itu Tengah ojek kan abis Nganterin orang dia Ke rumah sakit Terus pun pulang Belum kan lewat situ Dia juga sama Ngeliat ini udah sepul Udah jam Jam tigaan lah Jam tigaan Warung udah tutup semua sih Teman Ini liat itu Tadinya kan Mada belakang nih Takut dia kan Lah karyawan pabrik nih Soalnya dia pake baju itu Make baju Karyawan Wah iya Karyawan lah Lumayan mau ngejig lagi ya Ditanyain mbak Mau kemana mbak Jum aja Bokong dia kantor motor nih Itu ngejig nih Dia samperin Mada pelangi Dia mau gak lari Langsung pingsan itu Pagi-pagi baru dibangunin orang-orang Setelah jam subuh tuh Orang bangkat kerja tuh Pertama dibangunin dia Kayak orang lindung Gak tau kejadian apa-apa Gimana Selanjutnya kan pulang ya Sorenya tuh baru cerita dia Ada yang percaya Ada yang enggak gitu Gak tes gitu Uang uang uangnya Iya kalau gak percaya milik aja Sendiri Ya udah tuh Was besok malemnya nih kan Seperti kita biasa dagang Cuman biasanya kan Trok-trok yang gede pabrik nih Jam 10 jam 11 dia keluar Karena ngindarin macet lah gitu kan Malem kan sepia Jadi dia ngeliat Ada yang pastikuan tuh Belok Ada disini dia Cuman gini-gini Gak tau tanda apa-apa Ini dia siapa nih Yang itu sih korban Itu tuh yang anaknya sampe Mental itu Gini-gini Karena supir tuh gak paham gitu ya Karena dia juga Tadinya kan gak ada di pabrik Dia juga lagi ngirim Barang dimana gitu Distopin Pas mau turun gak ada orang ya Oh gak ada orang ya Gak ada orang ya Lepas lagi mau masuk lagi Dia nih Itu Kayak ngerasanya Di depan dia ada Tapi gak ada Jadi dia mau udah Lanjut aja jalan Oh Paginya kan dia pulang Dah harus Biasalah dia kan Nantai dulu supir mea Apa Ke tempat saya Gorengan Dia cerita gini-gini Ya sama sih orang Namanya juga ojeknya banyak ya Ada yang percaya Ada yang enggak Ada yang ketawa Itu yaudah Selang Beberapa hari tuh Biasanya nih Mulai paginya nih dagang gitu kan Udah malam Om tuh mau Ijin Kamu jagain sini Jangan Lama-lama om Gituin sama saya kan Tau sendiri di sini Soalnya Udah Satu minggu lebet Darah masih bawa aja Masih bawa aja Nyir itu Kayak amis gitu Kan bikin mual itu bangnya Cuman om liat Kayaknya Udah Udah pulang lagi Jam 11 Itu si cewek Sebenernya pengen minta tolong Cuman kan Orang-orang pada ketakutan Gak ada yang mau nolongin lah Orang setan gitu Gimana sih kan Saya cuman Tuh kenjur hati Dalam hati ini Saya ngomong Coba kalau saya Saya tolong ya Ya gitu Eh pas pulang itu Biasanya jam Kita tutup dulu nih Tutup Kita pulang Emang si darah itu bang Bukan di tempat situ doang bang Kayak saya Jalan nih kan Biasa melewatin yang Hutan itu ya kan Jalan hancur Tapi kayak Masih bau Masih bau aja gitu Boleh sampai rumah Saya kan takut ada apa Kan saya mandi bang Bersintah tetep aja Bau amis Nyenyir banget Ya tidak lama Saya tidur Cuman diimpiin Sama si wanita tersebut itu Apa tuh jenisnya? Kayak Dia yang gendong nih Bayinya nih Tapi usus tetep Keluaran dalam Pokoknya segini nih Udah gak ada itu Usus member semua gitu Ibu minta tolong 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 Kan gak Gak ngerti saya itu ya Pas paginya itu Kita kan Biasanya makanya Berangkat tuh jam 10 Jam 11 Jadi tuh pagi-pagi bang Jam 7 tuh udah siap siap Kayak kesono Ke rumah om dulu Ngomong Cerita gini-gini Nongkrong di warungnya Ibu Siti Ibu Siti yang Kemarin megangin anaknya tuh Jadi cerita gini-gini Gimana kalau kita samperin aja Kakasihannya juga Misalnya Soalnya Kakasihannya apa Disini gak ada yang tenang Biasanya sampai malam Tukang oja gak ada yang berani Iya Dia jadi samperin gitu Alam jurnanya ketemu tuh Kontrakan dia Ketemu Cuman Si suaminya ini kayak Gimana ya bang Gak mau ngejawab gitu bang Dia kayak Kepikiran apa Bengong aja gitu Bengong aja Itu lama Ada berapa menit itu ya Kayak Eh gitu dia bang Om saya kan kayak Agak tau aja gitu Ini pas lagi mayat Sekarang dimana Oh ada di Jawa Dimayanya belum dikubur Belum dikubur Belum dikubur Om sananya juga sama Tau dia juga Ini jenajah katanya ada yang kurang Udah berapa hari tuh Udah berapa hari tuh Belum dikubur Iya pokoknya Dimasukin peti tuh Pokoknya gak boleh jam omnya Gak boleh dikubur dulu Gak tau omnya Katanya ada yang kurang aja ini Ya setelah itu Ditelepon lah Om yang dari Jawa nya situ Ngomong gini Coba dibuka lagi petinya Dibuka lagi Ya lain mah ada lengkap nih Lengkap Cuman Yang bola mati itu gak ada Bola mati itu gak ada Nah ya kata om saya nih Ya ini nih Penyakitnya nih Suaminya kan diajak ya Ke tempat itu lagi Diajak ke tempat itu Dia datang dari situnya aja Udah langsung nangis Langsung pingsen dia Baru datang gitu Gak tau lah kayak Ngeliatnya dus Kebayang gitu ya abang Terus dicari-cari tuh Gak ada tuh Gak nemu Ya udah lah Pada pulang semua nih Dek Yuk masak lagi Masak goreng ikan Masak Om tuh lagi nyuci apa tuh Yang makai ember tuh kan Nunduk tuh duduk Nggak tuh ada Bola mata Bola mata bunderi nih emang ya Amat Apa sih Urat-uratnya gitu Ada dimana Ada di Gerobag nih Ada banyak nih Nyelip Gerobag nih Amat aspal Nyelip disitu Ketutup-tutupan Kertas gitu Ketutupan kertas Uratnya doang tadi Keliatnya bukan Bola matanya bukan Belum gitu Nggak bilang-bilang om tuh Udah Abis itu om langsung Ngambil Terus Ke sana lah Ke suaminya lagi Kita balik lagi Ke kontrakannya Kita nanya Ini udah ketemu Dia tetep bang Kalau mau ngejawab itu lama Nggak langsung connect gitu Nggak langsung Kita nanya Nyambung enggak Dia diem dulu Gitu Dilihatin lah Om saya Ya pingsan lagi dia Terus kan Coba mencari HP-nya Lihat Ngubungin keluarga Dari suaminya Ya kan Ya ketemu tuh Omnya Ditelepon Sama om saya Ini Ada Yang ketinggalan Tapi Si Mas Perdi ini Suaminya ini Dia nggak kuat Mau Bawa ininya Motornya Ini ke situ lah Udah Jam 12 Malam datang Luarganya Itu Ngeliat Si cowoknya nih ya Ngeliat kakaknya nih Kakaknya si cewek itu Dia hampir mirip Itu langsung Mingsan lagi bang Mingsan lagi Mingsan lagi Bangun-bangun Dia langsung Ngeret tuh kakaknya Kata om saja nih Udah dibungkusin kan ya Yang om orang jawabannya itu kan Makasih Udah pada mau ngebantuin gitu Yaudah tuh Selang tuh Besok paginya Biasa Kita jam 12 Berangkat Gak tau om kan Kayak udah ngerasa lega aja gitu Udah ada ketemu tuh Tadinya kayak Sebelum ketemu tuh Kayak Kejadian apa sih Kayak kurang enak itu bang Suasanya mencekam Di tempat tuh Kayak gimana gitu ya Yaudah lah Biasa om Mau pulang nih Om ada perlulah Terus om Ini nih Nggak usah Masih banyak Nggak apa-apa Dibawa aja Bagian di desa Kampung Kurengannya Saya kan Masih sebanyak maksudnya Iya Maksudnya kan Ini kan Tanggal gajian kan Saya kan Dua kan keluar Lumayan kita Tungguin Sebelum nungguin Si Karian keluar Ini Dia ada bang Dia ada Tadinya kan Noel nih Saya liat Nggak ada Gitu Saya liat Nggak ada Bang Ngarpi itu Dia ada depan Cuma dia senyum Sambil gini Sambil gini Ya kata om misalnya Paginya saya ceritain ya Kata om itu Terima kasih buat kamu Itu yang abang liat Sosoknya gimana Utuh atau masih kayak waktu itu Kalau itu tetep Mas Oh ada ini Iya Cuma yang kadang diliatin tuh Ada yang megang bayi Ada yang enggak Tapi kalau si perutnya Tetep Ngobros dia Kayak Pada ngegantung gitu Ih Ngeliatnya ya Udah tuh kan Selang Beberapa bulan Ya alhamdulillah tuh Gara-gara kan tuh bang Ngerasanya kayak laris Pokoknya kan Biasanya targetnya jam 12 ya Itu mah jam 8 Jam 9 udah habis Alhamdulillahnya gitu Udah selang 2 tahun Ada Bapak-bapak Dia kayaknya habis Belanja gitu lah Belanja sayur-sayuran gitu Cuma kayaknya Si sopirnya ini Enggak tau ngantuk Enggak tau mabok dia bang Orang di Mau nyelip Dia mau nyelip Cuma digepet gitu Bang Janya kan dia jatuh gini Kalian desain belakang Mencerot Si motor Masih nyanggak di mobilnya Itu Motor tuh Yang si sopir tuh kabur Enggak ngirauin Kabur kayaknya Si motor tuh meledak Kayaknya bensinnya Kama campur geni gitu Janya pas Meledak itu kan kebakar itu Iya kan ada videonya juga Dokumentasinya tuh Iya yang tadi kirim ya Kebakar itu mobilnya Kan warga kan kirainya Tau dia tabrak lari Orang dia lari kan Tetap salah Dia tadinya Enggak berani keluar Ditimpukin kaca Mobilnya enggak berani keluar Supir dalam aja gitu Iya dalam aja Kondisi yang ditabrak gimana Itu ditinggal dulu Padahal ngejar sini Kalau yang Si ibu ini kan Bapak ini kan Iya pada dibantuin warga sekitar Cuman kayak Pemuda-pemuda yang pulang Kerja nih Padahal ngobern semua Kayaknya udah geram warga Gimana sih kalau tabrak lari bang ya Apalagi sampai meninggal gitu Meninggal di tempat Enggak kayak Ada nafas enggak Pokoknya kalau Kejadian disitu Jatuh kayak Tabrakan kayak Di daerah situ Pasti Enggak ada yang selamat Bisa selamat Pasti otomatis meninggal Oh banyaknya meninggal ya Iya kejadian disitu Dari dulu dulu juga Seringnya gitu Terusnya selang itu Si Si Misalnya ini Si supir ini gak tau kemana-mananya Oh kabur supir truknya Dibawa polisi Oh dibawa polisi Cuman kita Warga gak ada yang tau Iya Cuman si korban kan biasa lah Ambulan dateng Kiru polisi kan Tanya-tanya sekitar gitu Kejadian itu udah beres kan ya Malam terus paginya kita biasa Mulai aktivitas lagi kan Karena gorengan tuh Lakunya banyak mulu ya Jadi kita tambahin lagi bang Kita tambahin lagi Sambil donggi karyawan malam Kapan malam Dia juga sempet ngeliat Itu si korban itu Bajunya gimana Helmnya apa Gitu Cananya apa Tau semua dia Taunya gimana tuh Lagi arah pulang nih ya Ngeliat ada orang Cuman di tengah-tengah dia Cuman keadaannya biasa bang Gak ancur gitu Cuman dia Dia ngomong aja Cuman kayaknya kan temen saya Kayak tenget nih Kemarin kan ada yang ninggal baginya kayak gini Yaudah dia hero-in gitu Pas waya besoknya itu Ada sekitar jam 9 malam nih Udah malam nih Ada tuh mobil Lost bug itu Kayaknya rombongan ibu bila Mau jarak kayaknya Dia setep dulu Beli gorengan Udah beli gorengan Padahal kan Disitu kan sampingnya ada pos Pada duduk disitu semua Terus si ibu tuh yang mau bayar itu Ngomong Om itu apa sih Itu orang gila bukan Kan kalau kayak kita keluar Masih keliatan jalan itu ya Tapi si ibu ngeliat Tapi saya emang enggak bang Mulai penasaran saya tuh Si ibunya enggak Ibunya itu kayak Orangnya kepo Enggak tau gitu ya Kepo dia Notor terus Pakai baju apa bu Diterangin sama dia gini-gini Apa Baju si yang pria itu Pria yang Bakas kecelakaan itu Di tangga dalun itu Oh Iya bu Itu mah Korban yang kemarin kecelakaan Si ibu tuh kayak Sok gitu Si ibu itu Pantesan ibu teriakin Ada Konternya itu tuh Dia medim aja katanya Oh udah terkadang jalan Iya kan Terkadang mau keluar tol nih Abang Torgeden nih Dia mobil osbok udah disini Udah diteriakan ya baby ibu Awas Awas Kayak sekejap Gak ada aja gitu Iya 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 bu Kita kan tak ceritanya gitu Kemarin disitu ada Cowok Kecelakaan Ninggal di tempat Ya udah lah Hati-hati aja bu Udah ya Udah tuh tutup Udah paling gini tuh Kalau yang saya Belum pernah nemu Kalau itu mah Cuman tau dari Orang-orang itu Iya mereka-mereka yang ngerasain 2019 tuh Pas hari Minggu itu Sabtu sore Saya tuh pengen pulang Karena lah Anak muda Gimana gitu Pengen gak jaga dulu Yaudah tuh Ada tuh Temen om Yang jagain Saya pulang Saya pulang kan ngeliat Sekitar rumah jam 7 ya Abis maghrib Ngeliat ada panci itu Panci sama beras Tanyain lagi Sekarang kan orang-orang Kepo gitu Kalau orang tua nanya Bos apa ini mah Itu orang tua yang disitu Yang suka Ngambil Telur asin Jualan telur asin Kayak ketupat gitu Tari siang Ngambil Kupatnya dia Gak tau Kalau disitu ada Bakas-bakas Gedung-gedung Belanda lah Tembok-tembok Belanda Itu bangunannya Disitu tuh ada Kayak rumah tahun Gede Jadi kayak Gede yang ngambil Nogrok itu kan Yang kesogrok Rumah tahun itu Bang Keluar itu Gede-gede Pada ini Pada bolong semua Untung ada Ada orang situnya nih Di bawah lah Itu pas lagi Dibuka bajunya itu Ada yang masih nempel Itu setahunya Lebah-lebahnya Gede-gede Tadi yang nempel Udah kayak diantuk tahun Iya diantuk tahun Cuman Kalau ngantuk tahun Biasanya abu ya Itu sampai bolong Sampai bolong Kayak Uler gitu Gede-gede gitu Sampai bolong kayak gitu Udah tuh diinin Selang Tiga hari lah Biasanya talil kan Tiga hari nih Malam tuh Saya Belum pulang Saya mah Diger-gedor Kirain mama tuh saya Buka aja Gede-gede lagi Tiga kali Gede-gede lagi Gede-gede lagi Ketiga kali Kenceng dia bang Kayak orang Maret tuh Puh-puh-puh Semua tuh kan Ngamuk kirain saya kan ya Keluar itu Ngeliat Buka jendela dulu Iya orang itu Cuman dibagin doang ya Gede doang gak Natap marah Gede doang Cuman katanya bolong-bolong Apanya bolong-bolong Badan nih bolong Ada yang masih bekas Kayak Muka juga Tewa ya namanya Kayak abu sebulah gitu Iya pas kejadiannya aja Pas lagi kejadian dia Ninggalnya itu Kadangmu Gitu Dini gini Masa itu baru Masih punya sangkutan sama dia Kemarin beli telur asin lah Kurang Seribu lima ratus Iya Iya Jadi ya paginya itu Langsung dibayarin Sama mama Eh selang Tiga hari Dua orang itu Mas sekaligus Cerita kayak Ibu-ibu ya Katanya dia Ada di sampingnya Lagi tidur Ibu nih Dibangunin Ngeliat kan Namanya Si A aja Ini ya Si A nya ada di sampingnya Dia gini Enggak ngomong apa Enggak pade Langsung begini aja Kayak nagih ya Iya nagih gitu Udah peminta aja gitu Udah kan Anya takut ya Dia Tutuban Tangganya juga sama Kalau tangganya Dia mah Kayak direp-rep gitu Kayak direp-rep bang Sadar-gasadar Cuman dia ada depannya gitu Sama bang Nunjukinya bang gini Enggak muka serem Apa gitu Enggak begini aja Cuman kan keadaannya Buka antut-tahun kan Keliat serem aja gitu ya Kasian Udah tuh Besok paginya Yang punya hutang itu kan Anaknya ada nih Jadinya di Ambil buku-buku Buku yang Buka hutang-hutangnya Ya dicatatin Dibayarin Terus Dikirim doa lah Kayak kuburannya Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Enggak ganggu lagi Nah nih bang Adi Di jalur itu bang Emang sering banget ya Terjadi kecelakaan gitu ya Bisa dibilang Mungkin jalannya tuh gede Atau kecil Semana sih gedenya bang Kayaknya jalan Sini seperti Bagi dua ya Gede Jalan utama ya Jalan utama Terus pas tangannya ini Kayak Enggak dirapetin gitu bang Jalan tuh Kata Orang disitu mah Percuma dirapetin Bakalan gitu lagi katanya Kata orang Pinter Orang dulu-dulu Disitu mah ada ular Apa Ular gede nih atau apa Enggak tau ya Ular gede Ular gede disitu Bang ada Orang pinter nih Enggak tau dia kayak Interaksi gimana Oke Kalau pengen selamat Enggak ada Kejadian Minta dua Kepala kerbau Iya yang satunya Minum masuk nih Mau Cuman yang satunya Gak mau Oke Jadi yang satunya Enggak nih Cuman yang satunya Masih Gak tau itu korban apa Dulunya kan itu juga Hutan bang Apanya nih Hutan Digusur semua Digusur Genti pabrik itu Kalau untuk om Kan om Orang santu ya Tadi ya Saya ambil cerita Bang Hadi ini Santailah orang Dia pernah cerita ke abang Kalau dia pernah ngalamin apa Selama dia Jualan gorengan Disitu juga Atau di tempat lain Enggak pernah Karena om Apa ya Ngumpetin-ngumpetin Takut sayanya takut Makanya om Kalau saya Nanya cerita Tentang ini Om gak pernah bahas Udah biarin aja Karena om Kayaknya Kasian Takut sayanya takut Gitu Ngumpetin-ngumpetin Nah terus kan Bang Hadi kan Cering interaksi sama Para-para karyawan nih Kan kebetulan kan Dagangnya itu Di depan pabrik ya Pernah ada Cerita bang Dari mereka-mereka orang kah Selama Dia kerja disitu Ngalamin kejadian horror Atau enggak Cuman enggak ada Cuman kemarin itu Yang Abis kepala Kerbau 2 nih Itu pabrik Satu pabrik itu Kesurupan masal bang Kesurupan Kesurupan masal Enggak ini maksudnya Kepala kerbau Kerbau itu Buat selamatan tuh Orang situ katanya Dilaksanain Orang pinter tuh Dilaksanain Iya dilaksanain tuh Oh dilaksanain Walaupun yang satunya enggak Cuman yang satunya mau Katanya dua orang Yang satu mintanya syarat itu Cuman yang satunya Syaratnya beda Pengennya kepala manusia Serem amat Iya enggak mau Dia digenti kerbau Kambing enggak mau Orang pinter Tetap aja dilanjutin Gitu kan ya Ntar Kalau yang satunya Gimana lah Belakangan lah gitu Eh selang paginya bang Itu pabrik Itu langsung kesurupan masal Semua Pabrik yang ada disitunya tuh Iya Itu sampe Memanggil beberapa Pinter Enggak ada yang sanggup Yang karyawan kan Bayangin aja Banyak bang Bukan 100-200 orang Itu banyak Ya kan kalau kesurupan Enggak ada yang Nanganin semua Oh jadi nyamber kali ya Ini udah selesai ini Ntar Nali kesitu Dua Tiga gitu Ditahanin Enggak mau berenti Sampai pagi Sampai sore Enggak kerja Pokoknya mau yang Abis surupan ini Suruh pulang Iya Ada nih yang Bukan surupan Tapi enggak diiniuin Jadi kena lagi dia Ini langsung Udah dinormalin Disuruh pulang Sampai sore Itu sepi Itu kalau karyawan itu Berarti seringnya Beli gorengan itu Di tempat mas Hadi ini Ya padahal Kan cerita itu Ibu-ibu kan Ngebeli gorengan nih Cerita gitu Surupan masal Ya emang denger sih Orang ngejerit itu Cewek-cewek itu Rame amat Pasti heboh ya Takut demo doang gitu Kalau demo Gerobak ada di Gorong-gorong Takutnya gitu doang Kalau demo Saya emang Aku tadi ngerusuk Gerobak dia jalan curi Saya lihat gitu Emang ada yang lagi Dipegangin Cowok tiga Ngamuk mental Semua itu Padahal sama cewek Yang dipegangin gitu Namanya mungkin Dia ada Tenaga tambahan Dari sosok gaib Itu berapa orang pinter itu Bang Nanganin itu Setiap siap Apa Macem-macem Dan Sampai detik ini nih Mas Hadi ini masih Jualan gorengan juga Ya masih Alhamdulillah Di tempat yang sama bang Iya Soalnya kan Omnya kan suruh disitu Enggak boleh Jaga yang lain Disitu aja Berapa orang Mas Hadi kalau jaga Baik Satu orang Cuma kalau lagi bete Kan ngajak teman aja lah Kayak teman gitu Kalau gak sekira Mau pulang malam nih Baru aja ke teman Tapi sekarang kalau Pulang terlalu malam Gak berani sih Tapi kalau di jalur Jalan raya yang Mas Hadi jualan itu Itu kalau jam 10 Atau jam 9 malam Masih rame Orang lalu-lalang Orang lewat Iya masih rame Pokoknya abis Jam 12 ke atas aja udah Mulai sepi Mulai sepi Ojek juga udah pada pulang Sekarang masih ada Ojeknya masih mangkal Masih Emang kan gak kayak dulu Dulu-dulu kan Sampai tidurnya disitu Kalau pagi seuburnya Ada orang ke pasar Itu ojeknya lumayan Sekarang kan Ojek pangkalan Digempur sama Ojek online Tapi dari sana Udah ada ojek online Belum ada Belum ada Jadi memang kayak Ojek gini aja Ojek pangkalan ya Dan Mas Adi kalau Jual goreng kan itu ya Mas ya Itu sistemnya gimana sih mas Sharing-sharing dikit lah Maksudnya Kan banyak nih kayak Bakwan Terus pisang lah Pisang goreng Gak tau tahu goreng gitu kan Itu goreng itu Sehari berapa Bakwan bang Target atau Sebelanjanya aja Kalau target Gak pernah ngitungin ya Oke Gak pernah ngitungin Cuman ya udah disiapin doang Kayak adonan udah siapin Kayak molen itu kan udah Gini Tinggal sayapin Tinggal ngegoreng doang gitu Oke Ya kalau Oma ngasih Ya seberapa aja sih lah Apa juga Diterima ya Alhamdulillah kadang 200 Kadang 150 gitu Alhamdulillah Itu kan bersih ya Makan rokok juga Kalau misalkan gak habis nih gorengan Itu dikemanain tuh gorengannya Digoreng lagi kan buat besok Atau gimana Di kampung kan enggak Kalau disisain buat besok Dia kayak apa tuh Enggak enak Keras Keras ya Jadi kasihan takut pelanggan Gini-gini kan ya Kecewa pasti Jadi masing-masing di Bawa ke rumah kan ada Anak-anak tongkrongan Yang lagi nge-game Itu kan Taruhin disitu Rejeki juga buat Iya Kalau mau Di Buat besok lagi Mekeras lah Gak enak Ada tuh bang Rumah saya juga Ada jual nasi huduk gitu kan Nasi huduk malam Jadi kalau Dia tutup masih sampai Jam 1 malam doang Jaman saya masih muda kan Kalau nongkrong Biasalah sampai pagi Sekarang kita tuh Udah karena kebiasaan Dikasih Wah jam 2 nih Ditutup Dikasih Nian lah Nasi huduk gitu kan Ya kayak udah Wah gimana ya Kayak Nungguin gitu Nongkrong nih Tentang nasi huduk Bukan kita doain Dia gak laku ya Mestinya Pengen cair gratisan Iya Gitu kan Jam-jam lapar Karena kalau nongkrong Alhamdulillah dikasih gitu kan Dan kita Selalu ngedoain gitu kan Semoga Inian Lancar lah usahanya gitu Cuman Yang namanya Usaha kan Pas ada sisanya ya Apalagi dagang gitu bang ya Pernah gak sih Sampai habis banget Pernah 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 Itu cuman Dari pagi tuh Dari pagi Minggu kan kadang Kadang pagi gitu Kalau kan hari Minggu kan Kita gak ngandelin karyawan Libur kan Yang dari pagi Ya pagi Kalau gak sore Orang perjalan-perjalan tuh Oh ya orang lewat-lewat ya Orang mau hiburan Bapak kan Pasti beli Beli Banyak lah Banyak gak 5 ribu Enggak dia mas Beli itu 50 gitu Ada juga yang bilang kan Katanya kalau Jualan Kayak goreng Nasuduk Yang lain-lain Kayak gitu ya Apalagi yang Notabene Gampang basi ya Besok kan udah gak bisa Dipakai lagi nih Katanya Lebihannya itu Untungnya Iya gak sih bang Enggak sih Tergantung Tergantung ya Enggak sih kalau Alhamdulillah gitu ya Lagi saya jualan Enggak ada sih Yang namanya itu Yang sisa-sisanya itu Kadang Ya daripada dibuang Mereka sih orang Kadang itu untungnya gitu bang Paham gak maksudnya ya Iya maksudnya kan Kalau Apa ya bang Sharing-sharing nih bang Pengalaman abang nih Ikhlasin aja sih lah gitu Kita ngebantuin Pasti Kita juga percaya Bakal dikasih bantuan juga Iya Benar-benar Dikat om saya juga Intinya Percaya aja lah Rejek timah Enggak kemana-mana katanya Udah deh ngatur Udah deh ngatur Jangan ngatur Tuhan Serem Iya Biar Allah aja Saya ngatur ya Nah selama jualan nih bang Entah siapapun gitu kan Entah CS lah Atau Ojek Atau karyawan Atau siapapun yang disitu Pernah ngutang gak sih ke bang Adi Kalau orang-orang ngutang ke saya Ngutang-ngutang goreng kan Ambil dulu nih ceban nih Ntar tahun depan bayar Iya saya emang Kalau Ceban 20 Yaudah biarin aja sih Paling juga ntar kita yang dimusuhin Iya kan padahal kita kan kayak nagih Cuman kalau orang Saya punya hutang Takut gitu Malah saya yang dimusuhin sendiri kan Waduh lah kita kan gak nagih gitu Jadi kayak mau kalau Apa Goreng ini Yaudah Yaudah bawa ya Kalau bayar ya Alhamdulillah Kalau gak yaudah ya Ntar gitu aja berarti Kalau teman-teman Kebetulan dekat dari lapaknya Bang Adi Begitu aja tuh Coba ya Coba ya Gue orang gak baik Ya emang bener Bang sih Utang itu antara kita baik sama orang Sama kita itu Bisa memutuskan tali Silaturahmi Utang tuh Jadi Ada yang minjem nih Sering lah teman juga Atau siapa Mungkin teman-teman juga sama Minjem 100 ribu gitu kan Druk pake 100 ribu Yaudah pake dulu kan Eh kita mah gak mau nagih Takut kan sakit hati gitu kan Ya bener Ya bener Yang lu bilang tadi Lambat-lambat Ya gue bilang Santai aja udah Gak usah dipikirin gitu kan Tetep dia kayak Gue belum bisa ganti Belum bisa ganti Ini contoh aja ya Gitu Belum bisa ganti Belum bisa ganti Akhirnya dia sendiri yang malu gitu Padahal Kadang sekarang kan Jadi agak Senggang gitu kan Padahal Yaudah sih gitu kan Kadang-kadang kalau sekarang Sumpah salah jadi minjem-minjem Ada yang mau minjem tuh Kalau minjem-minjem gitu ya Kalau gak punya duit Gak apa-apa Makan aja kan Sama-sama ya Gak bakalan Abis ini semua Dimakannya paling gak 20 ribu doang Hitung-hitung rejeki aja sih Ngasih rejeki ya gitu Ini ya Gak apa-apa Gak mahal ini ya kan Oke Sekian nih kisah Pengalaman yang Dilang sama Bang Hadi ini Bisa kita ambil Segi positifnya Buang jauh-jauh negatifnya Ya buat teman-teman di rumah Yang perjalanan kerja Atau perjalanan kemanapun Bawa kendaraan kayak motor Mobil, sepeda Bahkan jalan kaki Tetap hati-hati Tetap baca doa Karena ya Bisa dibilang musibah itu datang Ya kita gak bisa prediksi ya Ya tetap hati-hati lah Apalagi banyak nih Terjadi Kecelakaan di jalan Gitu kan Entah human error Entah emang dari Ya emang Susah lah buat ditebak Emang bisa bilang Jalan itu keras Ya itulah Apalagi buat teman-teman Yang kerja di jalan Jangan lupa lah Banyak-banyak baca doa Dan banyak-banyak salawat Ya karena kita Minta hanya kepada Allah Gitu kan Ya sisanya kita pasrah Ingat Kalau kata papatah Jangan ngatur Tuhan Biar Tuhan ada yang ngatur kita Wah Oh yang serem lah Merinding Oke Sampai jumpa Di kisah senjuta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Adi Makasih banyak Bang ya Mau nanya nih Bang Sekali lagi Kalau Bang Adi Jualan gorengan Ada yang Tiba-tiba mesen nih Bang 10 juta Dalam satu jam Harus jadi Sanggup gak? Sanggup Dadah Sampai jumpa Buat kalian yang punya pengalaman horor Langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372 Terima kasih 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 Terima kasih